Sebuah rumah warga di kampung Domba, Desa Mandalamukni, kecamatan Cikalongwotan, Kabupaten Bandung Barat, Porak-Poranda, usai di Sambar Petir. Salah seorang penghuni rumah terluka akibat tertimpa reruntuhan. Nuruwasi harus menderita luka robek di kepala dan mendapat empat jahitan akibat tertimpa puing bangunan rumahnya. Rumah yang ia huni di kampung Domba, Desa Mandalamukni, kecamatan Cikalongwotan, Kabupaten Bandung Barat ini, hancur, usai di Sambar Petir saat hujan deras. Nuruwasi mengaku saat kejadian ia nak menghubungi anaknya agar pulang. Ketika melangkah ke ruang tengah, Petir seketika menyambar dan membuat atap rumahnya hancur. Nyuci, nyuci, mau ngelepon, keponakan. Suruh anak pulang, gitu. Ketika ada yang bilang pergi-pergi, gitu. Tapi nggak tahu siapa. Lalu diam, belajar di situ. Begitu mau langkah ke rumah, langsung nyambar. Jadi api duluan. Itu nyambar apa? Api-api datang dari atas. Itu petir, gitu. Apa ya, petir kalinya. Terus? Itu jadi merupakan api. Api ke... Nyambar, bentuk api, terus? Itu... Langsung masuk ke rumah. Kecolokan, nggak tahu ke tipi. Kecolokan listri ke tipi, terus? Nggak tahu ke tepi, nggak tahu. Udah nggak tahu, langsung berusut. Jebol, gitu, sehatat, matanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indra Kusuma, TV One Mengabarkan. Jangan-jangan ambil.